adik-adik sehat alhamdulillah salul afiyah bakdal yakin orang kalau sudah punya agama orang harus minta sehat orang punya jodoh cantik tapi banyak di rumah sakitnya daripada di rumahnya sendiri apa gunanya artinya apa bahwa kesehatan itu mahal betul bu kalau kita sedang sakit kita beli obat nawar gak kira-kira berapapun dibeli kan ya karena memang kesehatan itu mahal yang lebih mahal lagi adalah bagaimana kasih sayang dan cinta maka kalau ada orang tua kadang-kadang nyintai anaknya tiba-tiba anaknya kok kawin terus melihara orang lain dulu dibesarkan dibelihara sekarang ganti melihara orang lain kadang-kadang serasanya gak terima kan ya karena adik-adik belum pernah jadi orang tua ya gitu malah Pak De ini ada istilahnya daripada melihara anak kayaknya lebih mudah melihara ayam malah ya itu juga keberlebihan karena dulu ada orang sufi juga mengatakan saya gak mau nikah kenapa? banyak orang masuk neraka gara-gara apa? gara-gara orang itu tidak bisa memimpin istri dengan baik saya beli melihara anjing lu kenapa? karena ada orang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan jadi setiap hari cari anjing kehausan saya gak mau nikah saya itu juga berlebihan Islam tidak begitu Islam antirahbaniyah sampai dikatakan nikah itu menyenangkan tapi jangan senang menikah kalau sudah nikah menyenangkan nanti senang menikah nanti buka cabang di mana-mana nanti mudah pindah ke lain hati bahkan pindah ke lain bodi ini dilihat dari wajah-wajahnya kelihatan ini ini lagi belajar nih Pak Demi makanya jadi bagus sekali kalau mahasiswa sudah bicara tentang bagaimana persiapan menjelang pernikahan supaya nanti menghadapi mertua yang sensitif bagaimana nanti kita bahas oke? ya baik ya baik untuk pemirsa jamaah di rumah yang mau bergabung silahkan Anda bisa menghubungi di 021-840-1501 atau 021-877-80082 silahkan dimanapun Anda beranda boleh nanti bergabung kita curhat kita sama-sama sharing dengan Pak Demi namun pemirsa kita akan teruskan masih di Majlis Akina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad bersuruh Allah ya pemirsa masih tetap di Majlis Akina wa asyhadu an Allah terima kasih untuk acapella ni foca farabi ya subhanallah suaranya bisa menghibur kita untuk di pagi hari ini baik dan juga pemirsa sekali lagi bagi pemirsa yang berada di rumah silahkan Anda bisa bergabung di 021-840-1501 atau di 021-877-80082 ya baik Pak Wid silahkan kita lanjutkan tentu ini menjadi sangat penting untuk saya sampaikan dulu yang namanya nikah dari kata nakaha yaitu menggabungkan kalau orang punya ballpoint belum ada tutupnya berarti itu belum dinikahkan cara menikahkan ballpoint ketika ballpoint itu sudah ditutup dengan tutupnya disebut menikahkan atau nakaha kalau orang Belanda mengatakan tumbuh untuk kekep artinya kalau ada satu panci kemudian sudah ada tutupnya itu namanya sudah dinikahkan maka adik-adik yang belum punya jodoh yang belum menikah disebut masih separuh dari agamanya belum selesai maka segera buat apa punya alat tidak ada manfaat saya selalu tersesat kalau banyak orang sunatan masal hitanan masal tetapi tidak disambung dengan nikah masal itu menciptakan alat tidak ada manfaat jangan senyum-senyum ini serius ini supaya ya artinya apa tetapi nikah kadang-kadang membawa satu persoalan tersendiri apalagi kalau sudah ada sesuatu yang berkaitan dengan mertua berkaitan dengan orang tua yang tidak rela melepaskannya sebagaimana kasus yang disampaikan teh dida tadi bagaimana kalau orang tua itu sudah anaknya nikah tapi merasa kehilangan itu wajar karena setiap manusia itu dibuat ada rasa tautan cinta kepada anak-anak sehingga orang yang cinta itu pasti dia tidak ingin berpisah dengannya cinta itu punya kekuatan yang luar biasa apalagi sudah dari kecil dulu dari mulai lahir dari mulai menyusui tiba-tiba sudah besar nikah terus dia memelihara orang lain artinya dia harus apa ya dia dulu dia yang diasuh tapi sekarang ganti mengasuh orang lain kadang-kadang kita merasa tidak terima kecintaan itu membawa kekuatan yang luar biasa maka kadang-kadang ada jeles ada cemburu ini anak saya kenapa dia malah mencintai orang lain tetapi kecemburan harus juga beralasan cinta punya kekuatan maka sering kalau ada orang cinta meliri pun tambah memikat dicubit pun tambah nikmat tai kucing pun rasa berarti pernah makan tai kucing kok tau bahkan orang yang cinta mau makan ingat dirimu mau minum ingat dirimu mau birak pun ingat dirimu karena anaknya itu wajahnya kayak orang ngejan itu intinya adalah bagaimana kalau orang itu cinta cinta itu boleh tetapi dia harus realistis dan rasional artinya apa secinta apapun anak jangan sampai anak dihambati untuk dihambat untuk menikah karena itu saluran biologis yang sangat disunahkan di dalam agama nikah sunati manrog iban sunati falesam ini nikah adalah sunahku siapa yang membenci pernikahan maka dia bukan golonganku dan wajar kalau orang itu cinta kepada anak tetapi jangan sampai kecintaan kepada anak sampai dia membabi buta sampai kepada anaknya itu dekat dengan orang lain aja dicemburi bagaimana dia menyalurkan biologisnya sementara sudah berkali-kali mandi keramas karena mimpi basah Allah berfirman di dalam surat Anissa ayat 14 saya senang kalau dibacakan dulu supaya kita berangkat dari satu ayat nanti kita tafsiri sedikit demi sedikit Anissa ayat 14 ya a'udzubillah minashaytaanirrojim zuyyina linnasi hubbush hawa timinan nisa iwal banin minan nisa iwal banin wal qanatir ilmu qanatir minan zahab wal fiyu wal khayl ilmu saw ma wal fiyu wati wal khayl ilmu saw ma hati wal an'ami wal harz zalika mata'ul hayati dunya wallah hu indah hu husnul ma'abud ayo dibaca artinya mahasiswa kalau pelan-pelan dibaca nanti saya terangkan satu-satu iya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayat iya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan iya kenapa Allah mengatakan orang itu cinta kepada wanita-wanita sebetulnya ayat ini mau bicara pada sebaliknya juga tetapi kenapa yang disebut wanita-wanita karena kecenderungan kenapa kok di surga gambarannya bidadari apa bidadara di surga ada gak bidadara ada gak bidadara ada bidadara terus ibu ibu dapat apa kalau yang laki-laki dapat bidadari yang perempuan dapat bidadara soalnya kalau digambarkan bidadara ibu tidak tertarik kalau ruangan ini penuh dengan wanita maka banyak laki-laki ngintip dari jendela situ tetapi tidak sebaliknya kalau disini penuh laki-laki gak ada wanita ngintip cari tangga disitu itu wanita sakit perlu dibawa ke rumah sakit jiwa maka kalau sholat wanita suruh di belakang karena wanita suka dilihat laki-laki suka di depan kenapa karena laki-laki suka melihat kalau dibalik gak jadi sholat ibu-ibu di depan takbir Allah akbar masih gitu bapak-bapak di belakang sholat yang lain rukuk sujud aja ini masih indang tuti wati lihat pantatnya orang-orang itu kenapa kalau saya suruh masuk ke ruangan ini kamar laki apa kamar perempuan mudah sekali ditergak dari baunya kelihatan dari tata letaknya kalau di buku itu berserahkan cenderung kamar cowok cowok kalau ada buku di tata rapi itu gak pernah dibaca berarti kamar cewek kalau ada masuk kamar kok cerminya besar-besar itu kira-kira kamar cowok apa cewek cewek kalau masuk kamarnya ini paling cowok-cowok punya kamar paling gak ada cermin kalau ada paling pecahan sepion kecil itu itu aja nemu di jalan tabrakan dikira mau nolong ternyata cari pecahan sepion saya yakin semuanya gak pakai sisir disini tapi pak dek itu kelemahan laki-laki loh kelemahan laki-laki juga kelebihan laki-laki laki-laki terletak pada matanya kalau ada perempuan katanya kalau perempuan kelemahannya pada mata pencarian kalau ini kepada mata artinya apa artinya semuanya punya kelemahan menjadi kelebihan maka suruh laki-laki suruh berjodoh dengan perempuan artinya apa disitu disebut semua orang cinta pada wanita wanita juga cinta pada laki laki kalau cinta sejenis itu belum ada obatnya maka islam melarangnya diteruskan anak-anak anak-anak kenapa anak semua orang cinta pada anak kepada cucu maka wajar kalau ada orang tua merasa tidak nyaman merasa tidak tenang karena apa merasa tidak rela kalau anaknya sudah dibesarkan tiba-tiba dia harus membesarkan orang lain maka nanti ada tipsnya salah satunya diantaranya kalau sudah nikah pastikan seolah-olah jangan sampai terus terpisah sama sekali jaga kehangatan kepada orang tua begitu nikah langsung lepas sama sekali sama lupa kepada itu dulu dibesarkan sekarang yang diingatkan kepada istri karena sering tidak adil kalau ada oleh-oleh kira-kira para suami itu oleh-olehnya kepada istri apa kepada ibunya istri tapi kalau ada reportnya anaknya itu dititipkan kepada istrinya apa dititipkan kepada ibunya ibunya enak sekali ini malah seorang orang tua itu tugasnya kadang-kadang jadi MC tau MC ngomong cucu seharusnya anak itu bakti pada orang tua malah orang tua berbakti kepada anak karena suruh dititipin cucu banyak sekali kalau ada masalah titipkan orang tua mau siaran aja jadi host anaknya ke sini titipkan orang tua ada yang seperti itu sekarang jadi host di sini daripada ke orang lain kan lebih baik yang lebih dekat iya anehnya kalau ada oleh-oleh untuk suaminya untuk istrinya tapi begitu report anaknya dikasihkan mertuanya enak sekali artinya apa orang cinta kepada anak-anak wajar maka nanti diatur secinta apapun jangan sampai pelas tanpa alis kalau orang Belanda mengatakan orang itu cinta boleh tetapi cinta pada porsinya kalau sudah cinta bukan berarti kalau sudah nikah terus di ikat terus gak boleh pindah dari situ terus kan harta benda yang bertumbuh harta benda yang banyak semua orang pada uang maka di Jawa banyak nama harto suharto biar punya harta suki harto biar kaya suki harta budi harto biar cari harta bahkan ada orang namanya budi harto netro harto netro itu artinya mata harto artinya duit jadi mata duit tentang anaknya orang suka pada harta semua orang pada harta bahkan sekarang ini mau apa-apa ditanya kira-kira wani piro kalau ada apa-apa wani piro karena orang harta itu pasti orang suka diteruskan dalam bentuk emas dan perak emas dan perak nanti mudah digambarkan maka lihat host yang pakai cincin kalau ngomongan sambil gini-gini wah gimana pak selamat pagi ketemu lagi dalam masjid sakinah mawadaro karena dia pakai cincin iya iya kan bu artinya apa orang cinta kepada emas itu wajar dan itu dari sejak dilahirkan diciptakannya manusia sampai akhir zaman nanti orang cinta kepada perhiasan diteruskan kuda pilihan kuda pilihan mobil-mobil kadang-kadang biar tahu kalau mobilnya baru tetangganya udah dipikir aja di bel dindin biar tahu oh mobilnya baru jadi dosen suaminya juga dosen di uwin lagi ada kan yang seperti itu ada sekarang jadi host ya terus waduh diteruskan hewan ternak hewan ternak masih setiap orang suka pada tempat pekerjaan terus dan sawah ladang dan sawah ladang semua orang senang pada bisnisnya sampai orang kadang-kadang seharian gak tidur hanya karena apa mikirkan bisnisnya udah mau tidur aja relasi sana relasi sini diteruskan itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik artinya itu semuanya kesenangan di dunia tapi nanti di sisi Allah lebih penting maka secinta apapun kembali pada masalah secinta apapun orang tua kepada anak jangan sampai menghambat anak itu berkembang sesuai dengan ibadah baik kayaknya sudah mulai ada yang ada yang bergabung nih Pak Dewit silahkan halo assalamualaikum 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 dengan siapa di mana Pak Abad di Cikarang di Cikarang silahkan ini mau menanyakan ini kan masalah saya punya anak satu istirahnya anak lelaki tapi kalau udah dewasa ya istirahnya kita juga gak apa-apa tapi sekarang itu malah menantu itu malah mengusir kita berdua padahal lagi ingin sekolah saya sekolahin sampai menjual rumah malah sekarang ngontrak gitu Pak gimana itu jalan keluarnya itu menantu apa seperti itu sudah ngambil anaknya malah mertuanya diusir malah diusir-usir barang-barang itu tadi buang-buangin pakaian buang sekarang malah kita cengsara udah umur 60 tahun lebih kayak ya Allah ya masya Allah ya baik tapi gimana jalan keluarnya supaya menyadarkan menantu saya iya baik kayaknya waktu kita oke nanti nanti saya jawab dengan lengkap ini apa poinnya satu bagaimana menantu yang suka malah tidak baik kepada mertuanya bahkan mengusir bahkan membuang barang-barangnya baik ya baik Pak D nanti kita akan jawab tapi setelah yang berikut ini masih di majlis Sakinah ya asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad bersuruh Allah Ya baik ya baik pemirsa masih tetap di majlis Sakinah ya baik kita lanjutkan untuk pertanyaan yang tadi terpotong nih Pak Duit ya tadi pertanyaannya adalah subhanallah ya subhanallah Masya Allah ada seorang menantu yang tega berbuat yang tidak pantas bahkan sampai mengusir itu Pak D gimana nih mengusir mertua mudah-mudahan ini bukan terjadi kepada yang tanya saya saja tetapi mudah-mudahan ini representasi tapi jangan tersinggung kalau itu kalau mahasiswa enggak akan karena belum punya suami belum banyak isteri ya enggak enggak apa-apa itu tapi ya perlu cari jangan ya Allah minta anak minta anak ya Allah kamu udah nikah belum 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 nikah kalau minta anak jadi pertama yang harus pertama orang itu kalau ada sesuatu yang tidak benar maka harus diluruskan dengan tangannya dengan kekuasaannya dengan kemampuannya bahkan dengan lisannya bahkan didoakan dalam hatinya artinya apa orang nikah itu bukan menggabungkan individu tapi juga menggabungkan keluarga maka kalau mau juga dengan anaknya harus mau juga dengan orang tuanya hei para mahasiswi halo mahasiswi halo masih hidup alhamdulillah nunduk terus tapi berdoa malu kayaknya nih malu-malu nih sama pak sudah nikah kita doakan mudah-mudahan laku amin ya gitu amin karena wanita itu lebih banyak sekarang itu sementara gak mau dimadu kan kalau gak dimadu harus satu-satu pasti ada wanita yang gak kebahagian nanti mudah-mudahan yang hadir disini akan kebahagian laki-laki dan banyak yang akan melamar bahkan kekayaannya banyak warisannya banyak hidupnya tinggal sebentar intinya adalah bahwa setiap orang yang mau dengan anaknya harus mau dengan orang tuanya karena nikah menggabungkan keluarga maka diperlukan perwalian diperlukan persaksian itu karena bagaimana juga nanti kalau ada report-reportnya melahirkan segala macam pasti yang terdekat kepada orang tuanya dan orang tua tidak hanya orang tua kandung tetapi juga mertua bagaimana kalau dia mengusir-ngusir maka pastikan mengkondisikan itu jauh lebih penting daripada sudah terjadi yang seperti ini artinya dikondisikan dari awal pernikahan supaya kalau kamu mau dengan saya itu penting suaminya karena kedorakan anak kepada mertua kedorakan istri kepada mertua itu juga jadi tanggung jawab suami dosanya istri itu suami kok tanggung jawab hei saran suami jangan diem saja perhatikan betul kamu bertanggung jawab kepada istrimu supaya istrimu juga harus bakti kepada mertuanya enak saja mau dengan dirimu tetapi orang tuamu diusir-usir mau punya istri seperti itu maka harus dikondisikan jangan sampai kalau kamu mau dengan aku harus mau juga dengan keluarga artinya apa barang yang dibuang tadi diambil yang dibuang diambil dibuang diambil itu seneng itu malah kalau ada yang dibuang itu semuanya diambil malah tambah banyak nanti kartanya artinya apa ini kalau ada seorang menantu yang seperti itu termasuk kedorakaan tiga hal perhatikan supaya mudah-mudahan menantunya lihat tiga siksa yang sebelum di dunia di dunia sebelum di akhirat di dunia pun akan dirasakan satu orang yang doraka kepada orang tuanya dan doraka kepada mertuanya dua orang yang zina tapi dipertontonkan dan dikomersilkan bahkan perzinaan jadi kebanggaan zina tapi malah direkam malah dijual belikan ketiga orang yang pengecut orang lari dari peperangan sebagai pengecut atau dia di hadis lain dikatakan orang yang lempar batu sembunyi iya yang berbuat tapi dituduhkan orang lain bahkan di hadis lain orang yang seperti ini dosanya melebihi menzinai ibunya sendiri naudubillahimintalik jadi perhatikan itu ibu-ibu bapak-bapak semuanya dan juga pemesa bagaimana menjadi menantu yang baik karena itu bagian dari ibadah nikah itu bukan hanya kontrak seksual yang penting seneng sama anaknya terus orang tuanya gak boleh gak mau menerima itu juga sangat tidak benar begitu sudah terjawab kayaknya ada yang bergabung lagi nih Pak Mirsani halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa Bu? Ibu Ibu siapa? Ibu Ani Ibu Ani iya dimana Bu? Kasih di Bekasi silahkan Bu Ustaz kalau misalkan ada ipar ini ya yang gak seneng sama kakak ipar gimana sedangkan kakak iparnya di bawah iya ada yang seneng dengan kakak ipar seneng dengan kakak ipar seneng dengan kakak ipar seneng dengan kakak ipar Bu ya benci bentar-bentar gak jelas Bu diulang diulang Bu diulang halo Bu diulang Bu bisa diulang Bu ini kurang jelas Bu ya halo yang gak suka ya halo suka kakak ipar suka kakak ipar suka iya iya terus tidak suka kakak kepada kakak ipar yang di bawah usia di bawah usia tapi kakak iparnya di bawah usia nih katanya Pak De kakak ipar kok masih di bawah usia terus gimana Bu ya terus makasih Pak Usia oh sudah oke ya baik di dalam Islam sampai dikatakan kadang-kadang ipar itulah yang mematikan itu hadisnya begitu karena kadang-kadang dengan kakak ipar itu kalau tidak dalam batas artinya apa di dalam batas yang tegas mengenai syariat nanti bisa-bisa yo jambune yo isine yo mbak yune yo adine kadang-kadang diambil semuanya itu masih gak paham maksud saya satakar kebek itu maksudnya iyalah gitulah pokoknya gitu saya mau ngomong gitu tapi saya gak tahu ibu-ibu juga ngerti kan Bu satakar kebek Bu ngerti itu maksudnya itu artinya apa tidak boleh di dalam Islam itu mencampur adukan sekarang dibaca surat Anissa ayat 23 sayang enggak Anissa surat keempat ayat 23 saya lebih senang dijawab ya mahasiswa win harus cepat dong Anissa ayat 23 langsung artinya saja saya lebih senang supaya segera terjawab bagaimana orang-orang yang dalam batas-batas mohrim itu harus jelas artinya apa orang tidak boleh mencampur-andukkan misalnya supaya menjaga itu semuanya kalau memang itu bukan mohrimnya jangan pakai-pakaian seksi bagaimana kalau di bawah umur boleh asal di bawah balita maka di bawah umur di bawah balita itu boleh jadi kalau kita walaupun bukan mohrim kita menciumnya boleh kalau masih bayi jadi anaknya tidak masih dua bulan diciumi enggak apa-apa walaupun bukan mohrim jadi itu batas-batas tapi kalau itu mengandung fitnah sudah usia di bawah umurnya tidak jelas bawah umur berapa bawah umur 50 tahun bawah umur 20 tahun ya beda lagi coba supaya jelas ini supaya tidak hanya kakak ipar tapi beberapa diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu ibu-ibu yang dimaksud ya ibunya ya neneknya ya mbah buyutnya jadi jangan nikahi ibunya jangan nikahi ibu kita sendiri jangan menikahi termasuk ibu tiri ya termasuk jangan menikahi nenek itu jangan sampai maka anak harus dikenalkan ini neneknya harus tahu jangan sampai tolong dilamarkan mah kenapa itu orangnya cantik loh itu nenekmu sendiri masa maka kenal ya itu itu yang batas-batas boleh dalam batas-batas memang dia muhrimnya berikutnya anak-anakmu yang perempuan anak yang perempuan tidak boleh dinikahi terus saudara-saudaramu yang perempuan saudara perempuan kakak adik perempuan ya terus saudara-saudara ayahmu yang perempuan berarti siapa saudara ayah yang perempuan tante budi pak di terus saudara-saudara ibumu yang perempuan saudara ibu yang perempuan Tidak boleh dinikahi, itu batas-batas Mokrim, terus Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu Yang laki-laki, kebonakan Terus, anak-anak perempuan Dari saudara-saudaramu yang perempuan Ya, kebonakan dari perempuan Atau laki-laki, terus Ibu-ibumu yang menyusui kamu Orang yang menyusui, itu termasuk Mokrim Terus, saudara-saudara Perempuanmu sesusuan Sepersusuan, saudara-sepersusuan Maka jangan kita menikahi Sapi, kenapa? Karena itu saudara kita sepersusuan Dulu pernah minum susu sapi kan? Maka jangan nikah dengan Sapi, ngapain juga Menikah dengan sapi Sepersusuan yang dimaksud adalah Dulu menyusui yang sama, misalnya Halimatus Sa'diyah itu punya Anak perempuan, maka Rasulullah Tidak boleh menikah dengan anaknya Halimatus Sa'diyah, kenapa? Karena dulu Rasulullah pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah Dan seterusnya, nanti dibaca sendiri di rumah Oke, masih ada lagi? Ada yang bergabung lagi? Yang di studio? Iya Ada? Ada yang di studio? Dari mahasiswa? Atau begini nih? Oh ada lagi ya? Iya Halo, Assalamualaikum Halo, malam salam Iya Iya, ibu Dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa? Dengan ibu Ida Ibu Ida Ibu Ida Dimana, Bika? Dari Sidoarjo Dari Sidoarjo 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 Ya Baik, silahkan bu Saya mau tanya Ini curah dari sepupu saya Ini anak tunggal Yang nampunya kurang perangkapan sama orang tua Terus kurang apa ya Selit berhadap anaknya Terus Nah ini untuk terakhir kali Satu tahun berkahwinan ini Anaknya mau dibawa Dibawa dari rumah orang tuanya Maksudnya untuk mengkos gitu Nah Kelowokat kekhawatirannya dari orang tuanya itu Takutnya kurang dipenuhi anaknya ini Karena dia punya sifat kurang sopan terhadap orang tua Terus dianya kurang lomam terhadapnya juga Dari pertama perkahwinan dia tidak pernah dinakai Seperti itu Iya Seharusnya sebagai orang tuanya seperti apa Bersikap gitu Ya baik ibu Ini ada anak tunggal nih katanya Anak tunggal Kemudian kurang sopan Kurang sopan Kurang apa namanya Mempunyai sifat atau kelakuan yang kurang baik Kurang baik Diterlantarkan Dia juga pelit Iya Dan kepada anak juga tidak baik Iya betul Ini jadi ujian munakosa ini kalau di win ya Ini banyak sekali pertanyaannya Pertama memang yang paling utama untuk dididik di dalam kehidupan manusia itu adalah akhlak Orang Arab mengatakan Almaru biadabihila binasabihi manusia itu sangat tergantung oleh akhlaknya Inamabu istu liutamima makarimal Sesungguhnya diutusnya nabi di bumi ini Pertama kali adalah bagaimana penyempurnaan akhlak Dan akhlak itu mencerminkan dirinya sendiri dan mencerminkan citra diri seseorang Maka yang harus dibenahi bagaimana orang ini bisa terbaik akhlaknya dulu Maka bikin komunitas Artinya apa? Ikut ke pengajian, ikut ke taklim, ikut itu Semuanya penting Kenapa? Karena kalau tanpa begitu tidak mungkin hanya-hanya dinasihati sendiri oleh suaminya tidak cukup Dicarikan suasana Nah yang kedua bagaimana kalau dia tidak baik kepada Siapa tadi? Kepada ibu mertua Nah ini tidak baik kepada ibu mertua Itu peran suami sangat penting Sekali lagi bagaimana orang itu jadi suami itu punya tanggung jawab nanti di akhirat Bagaimana mengkondisikan anaknya, istrinya itu taat baik kepada mertuanya juga Itu tidak mudah kalau dia sendiri tidak soleh Kalau dia diri itu taat Maka selamanya orang tidak bisa mengharapkan anaknya soleh Kalau dirinya sendiri tidak soleh Maka dirinya juga soleh Maka membuat orang lain jadi solikah Membuat istrinya jadi solikah Mendidik anak-anaknya juga soleh Salah satu kesolehan anak adalah orang yang bakti kepada orang tuanya Bagaimana kalau dia mau membawa anaknya lari dari situ Kalau memang itu tidak bisa mendidik dengan baik Lebih baik dicegah Maka menjadi ibu juga harus tahu tanggung jawabnya Karena jangan sampai nanti surga kita terhambat Gara-gara kita kurang mendidiknya kepada anak kita Sayang pertanyaannya saya tidak terlalu jelas Yang terakhir apa tadi? Itu mungkin karena masalahnya Karena anak tunggal Karena lingkungan Karena perbedaan dan lain sebagainya Karena tidak punya saudara Balangkali pade begitu Ya sebetulnya Rasulullah juga anak tunggal Tetapi tidak harus seperti itu Jadi jangan sampai mengkambing utangkam Kalau anak tunggal Apakah anak tunggal selalu jadi anak yang jahat? Enggak Anak tunggal selalu jadi manja? Maka peran pendidikan itu penting Ada lima hal yang harus dikondisikan Supaya dia baik Tapi sayang waktunya Ya baik nanti kita akan lanjutkan Setelah komersial break berikut ini Masih tetap di Majlis Sakinah Majlis Sakinah Baik kita lanjutkan Jawaban pertanyaan dari yang tadi Bagaimana kalau ada seorang suami Yang suka mendolimi istrinya Sebagaimana kasus Yang dihadapi oleh Ibu Siti di Denpasar Islam ini Salah satu yang dijaga pertama kali Setelah menjaga iman akidah Yang namanya Makosidu syariah Syariah itu diciptakan Pertama adalah Al-Habdu Al-Aqidatu syahiyah Jadi Al-Habdu al-Din itu sendiri Syariah itu dibuat untuk menjaga agama Dari akidah pertama Dan yang berikutnya adalah Bagaimana hubungan Mu'amalah mu'asaroh ini Juga bagaimana hubungan Antara sesama manusia Suami istri Orang tua Anak dan seterusnya Maka darah dihormati Harta dihormati Bagaimana kalau ada Seorang suami yang seperti itu Di dalam banyak hadis Dikatakan Sebusuk-busuk Laki-laki Adalah laki-laki Yang suka Menyakiti Hati Istrinya Dan tidak ada Kehinaan yang lebih hina Daripada seorang suami Yang suka Menghinakan istrinya Dan tidak ada Kemuliaan yang lebih mulia Daripada seorang suami Yang suka memuliakan istrinya Dan aku Kata Rasulullah Orang yang senantiasa Memuliakan istriku Rasulullah itu punya Istri namanya Aisyah saja Tidak pernah Rasulullah manggil Istri jasa Isa Isa Aisyah Tidak pernah Rasulullah kalau manggil Yah Humairah Hei orang yang pipinya Seperti merah delima Jadi hei orang yang pipinya Putih kemerah-merahan Maka nanti Penghormatan itu Dari mulai memanggil Saja harus dengan Panggilan yang menyenangkan Karena kejujuran itu Tidak boleh Kalau itu menyakitkan hati Suami ibu tinggi Tidak boleh dipanggil Petro Reng Gareng Gong Gak boleh Suami ibu itu hitam Dipanggil black Black Si black Sini Gak boleh Nanti saudara Nanti saudara punya istri Halo punya istri Gemuk Panggil Dut Dut Gak boleh Walaupun kenyataannya Gendut Gak boleh Seperti itu Kenapa Kecil Panggil Nyil Unyil Gak boleh Kenapa Karena memang Di dalam islam Dijaga betul Hubungan itu Allah berfirman Khusus mengenai Perlakuan suami Kepada istri Mohon maaf Ikatan suami Istri itu Kalau di Indonesia Diikat dengan Sigot taklik Di buku nikah Sampai suruh Tadatangan Suami tidak akan Menyakiti hati istrinya Tidak akan Menyakiti badannya Tidak akan Menyakiti hatinya Kalau 6 bulan lamanya Tidak terpenuhi Nafkah lahir batin Dan segala lainnya Maka jatuhlah Terakhir satu Dari situ saja Sudah cukup Maka bu Siti Kalau itu sudah Tidak bisa dipenuhi Maka boleh Minta ngajukan cerai Apalagi Kalau ada suami Yang suka Memukul istri Tadi Ada KDRT Tadi Rasulullah itu Komenternya sederhana Batinul art Khairu mintariya Perut bumi Lebih baik Daripada Punggungnya Tolong diperhatikan Hei calon suami Manggut-manggut saja Serius ini Kata Nabi Laki-laki yang suka Memukuli istrinya Itu perut bumi Lebih baik Dari punggungnya Artinya Mati lebih baik Daripada dia hidup Kubur saja itu Beraninya Hanya sama istrinya Pengecut Ini ibu-ibu Biar seneng Saya tahu Banyak ibu-ibu Yang datang Itu semuanya Laki-laki Memang sukanya Begitu Makanya Saya gak suka Laki-laki Dibaca yuk Di dalam Surat Anissa Ayat 19 Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Hai orang-orang yang beriman Terus Tidak halal bagi kamu Mewarisi perempuan Dengan jalan paksa Seorang suami Tidak boleh memaksa-maksa Istrinya Tahu Terus Dan janganlah kamu menyusahkan mereka Bahkan jangan sampai suami itu Menyusahkan istrinya Dan seterusnya Itu ayatnya agak panjang Waktu kita tinggal sebentar Intinya adalah Kalau memang ibu Sudah ada jalannya mentok Tetapi Jalan yang pertama adalah Wihdatil Umah Yaitu Disatukan dulu Caranya gimana Berhakam Atau mencari pendamai Cari mediator Ibu Siti Tentu disitu ada yang dituakan Di Denpasar ada beberapa ulama Ada sesepuh Ada orang-orang tua Yang bisa didengar oleh suami istri Sambil kita doakan Karena Idenya bukan kita Minta cerai Idenya kita tetap bersatu Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Siapa tahu Allah bukakan hati suami ibu Setelah melihat tayangan ini Takut Siksa akhirat Nanti suami ibu Menjadi sadar Suami ibu Menjadi paham Itu jauh lebih penting Tetapi Kalau memang mentok Sudah diubat ini Tidak bisa Dikeroi Tidak bisa Dikasih balsam Tetap Tidak Masih sakit Jadi sakit itu Di balsam masih sakit Di garuk-garuk masih sakit Di suntik masih sakit Diminum obat masih sakit Ya harus Diamputasi Tapi jangan Gatel-gatel Langsung diamputasi Baru tempe hilang dua jam Minta cerai Ya tidak betul Cerai itu boleh Kalau sudah jalan terakhir Mudah-mudahan bisa dipahami Ya baik Mudah-mudahan Segala permasalahan ibu Siti Kita doakan Allah segera membelikan Jalan keluarnya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Yang punya masalah Allah berikan penelitian yang terbaik Amin Yang sekarang sedang Berbaring sakit Para orang tua-tua kita Termasuk ibu saya Yang sedang sakit Mudah-mudahan Diberi kesembuhan oleh Allah Amin Yang punya masalah dalam hidup Allah berikan penelitian yang terbaik Yang belum nikah Mudah-mudahan pulang dari sini Sudah ditunggu calonnya Dengan jodohnya Amin Yang punya hutang-hutang Mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan Lupa orang yang menghutanginya Sampai hari kiamat Amin Amin Kenceng mesti nunggak SPP Sudah berapa tahun ini Dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita Amin Allah maqfir lil mu'minin Wal minat Wal muslimina wal muslimat Al-akhya'i minhum wal amman Inna ka sami unkari bumu Mujibu da'wat Yaquadil khajat Allah maqfir lana wal walidina Warhamhum Kamar Rabbao nasih Ghoro Rabbana haplana Min azwajina Wadurriyatina Kurroda'ayun Wajalna limutakina Ima'imama Rabbih hablih minasualihin Rabbih hablih minasualihin Rabbih hablih minasualihin Rabbih hablih minasualihin Rabbana atina Fitin ya khasana Wafil akhir Radhi khasana Waktina adab an-nar Waktina adab an-nar Waktina adab an-nar Fifatli subhaniqa Rabbih izzati amayasifun Wassalamun ala mussalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Ya Rabbil alamin Mudah-mudahan Pertemuan kita kali ini Memberikan berkah Memberikan manfaat Untuk kita semua Terima kasih kepada Para jamaah Yang sudah hadir disini Baik dari ibu-ibu majelis ta'li Maupun dari mahasiswa Mahasiswi semuanya Dan terima kasih pula Kepada Pemirsa yang selalu setia Di MNCTV ini Mudah-mudahan kita Akan terus menjadi Lebih baik lagi Dan terima kasih pula Kepada Poka Parabi Yang sudah menghibur kita semua Kemudian bagi Ibu-ibu majelis ta'lim Atau siapapun Yang ingin bergabung Di acara kami ini Ataupun yang mau sharing Dengan Ustadz Dengan Pak Dewi Anda bisa datang langsung Ke MNCTV Atau bisa juga Mengirimkan surat Ke MNCTV Di jalan pintu 2 TMI Atau bisa juga Mengirim fax Di nomor 840 8919 Dan tetap terus Bersama kami Di acara Majelis Sakinah Setiap hari Selasa Pukul 4 pagi Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Sakinah Majelis Sakinah Majelis Sakinah Dalam dunia ini Banyak yang tiada mengerti Hidup yang dijalani Mesti berbagi Dalam cinta kasih Kita bersama berdiri Bergenggaman jemari Menyatukan hati Dia berikan Kepada seluruh manusia Kasih sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!